Oke, jadi kali ini gue mau nge-review komik Wotakoi Cuman punya satu volume, karena penasaran ceritanya gue coba review, gue baca Sebelumnya gue juga udah punya, pernah punya Wotakoi volume 1 dan laku Di harga 25 ribu, dan gue dapet lagi karena gue penasaran ya gue baca aja gitu Walaupun cuma punya satu volume, dan menurut gue ceritanya cukup menarik ya Karena ini percintaan antar Wibu dan komik ini diterbitkan oleh Akasa Bisa dilihat ini review pertama komik gue soal Akasa Dengan ratat dewasa, dan dibuat oleh Fujita Kalau gak salah Fujii, ini kan namanya Fujita Oke, bisa dilihat komik Akasa ini hampir sama kayak level Tuh, level sama, cuman gak tau kenapa ya Komik Akasa ini lebih letoy, kayak klepek-klepek gitu Lemes banget Komik Akasa ini Kayak berkipas gitu Oke Gue lupa lagi nama pemerannya Narumi dan Siapa sih nama cowoknya Love is hard for otaku Hirotaka Oke, Narumi dan Hirotaka Jadi, Narumi ini ngelamar kerja Di perusahaan, sinopsisnya ya Di perusahaan yang ternyata ada temen masa lalunya Temen masa kecilnya, yaitu si Hirotaka Si Hirotaka ini tau masa lalu Narumi dan Narumi tau Masa lalu Hirotaka Dan si Narumi disini pengen memulai hidup baru Pengen jadi wanita normal Sedangkan si Hirotaka ini tau kalau Narumi ini Adalah seorang wibu alias otaku Nah, awalnya dia kayak ngomong senyak bongkar kan Cuman karena Yaudah lah, gak apa-apa juga Soalnya kan sama-sama punya rahasia Akhirnya mereka deket Dengan catatan mereka punya hobi yang sama Sama-sama wibu Dan ini menarik Karena Gue baru tau kalau Menjadi otaku di Jepang itu Suatu yang Suatu hal yang Negatif Suatu yang kayak apa ya Dijauhin sama si Hirotaka Bahkan disini ada ceritanya dimana si Narumi Pernah punya mantan pacar Jadi pacarnya udah lama banget Berapa tahun gitu Berapa bulan apa Setahun gitu Pas tau pacarnya dia seorang otaku Dia langsung ditinggalin di ghosting gitu aja Maksud gue Seburuk itu kah Konotasi Apa ya Seburuk itu kah Hal soal otaku gitu Di mata masyarakat Jepang Nah disini karena mereka punya Bukan passion apa ya Interest yang sama Interest yang sama Mereka berdua Akhirnya mereka Jalan-jalan-jalan-jalan Ngedet-gedet-gedet Akhirnya jadi ya Ini dia Halaman pertama Berwarna dari Akasa Ini pertemuan mereka Nih Jadi kayak anak baru Beda divisi gitu Dan mereka saling kenal Gitu-gitu Dan pengenalan mereka Langsung mengarah ke Comic cat Alias kayak Comic face gitu Mungkin kayak Buat perkumpulan para Wibu Apa gak Gue gak ngerti Oh ini bukan Comic full warna ya Karena Full warna cuma di bagian depan Sisanya ini Ya Jadi ini percintaan antar Wibu Banyak hal yang Lucu ya Menurut gue Karena Percintaan mereka tuh Kayak apa ya Lucu aja Belum lagi karakter sampingan Kayak si Dua karakter ini Terus disini ada pengenalannya Dari gue baca kemarin Oh ini Red Dosa Jadi Jangan heran Kalau ada Adegan-adegan ciuman Pokoknya ada Pengenalan karakter Soal karakternya Ini karakter bantu Anako dan Taro Mereka juga Wibu Bedanya kalau ini Suka baca manga Dan ngumpulnya merchandise Sini suka Wibu yang Yawi-yawi gitu Jadi bisa dibilang Watako ini Cerita tentang Empat orang Wibu Yang Bertemu Dan akhirnya Saling jatuh cinta Dan Kerumitan mereka itu Dimulai Karena Percintaan Wibu tuh Begini gitu loh Dan Wibu gak selamanya Negatif Karena Wibu juga Manusia normal Pada umumnya Dan layak di Bukan diapresiasi Maksudnya kayak Yang gak usah di Underestimate gitu Kayak Yaudah dia juga Normal gitu Karena Wibu dicap Aneh Dan Karena ini bukan Komik serius Jadi isinya ya Penuh bercandaan Yang gue seneng tuh Si karakter Narumi ini Kayak apa ya Kelingi gitu Kayak Dikit-dikit meluk Hak Kayak gitu-gitu Nempel-nempel mulu lah Di akarta-karta ini juga sih Jadi kayak Gue bacanya kayak romantis Komedinya dapet banget Dan artnya ya Kalo bicara soal art Ini udah bagus banget Komedi yang lucu juga Jadi lucu banget Kayak Penggambarannya Jadi ini Menurut gue recommended ya Cuman ini Jatuhnya komik baru Jadi komik ini Masih harga mahal Harganya terbilang cukup mahal Sekitar 25-30 ribu Kalo gak salah Segelnya Dan komik ini juga Dikit lagi bakal tamat Karena Akasa Nyerbitin komik ini Ngebut banget katanya Cuman gue gak Minat Karena Gue suka ceritanya Suka komedinya Suka romansnya Cuman gue gak punya interest Sama Genre-genre Romans gini Bisa kalo genre romans Apa ya Kurang-kurang memikat gue Gue lebih suka horror thriller ya Minimal action lah Yaudah itu aja Review gue soal komik Otakoi Karena ini cuma volume 1 Jadi gue review yang ada Cerita disini doang gitu Gue gak tau Lanjut-lanjutannya Apakah bagus atau enggak Dan menurut gue Volume 1 ini Bagus banget Misalnya disuruh rating Gue mungkin bakal ngasih 4 per 5 ya Karena Bagus Artnya bagus Ceritanya bagus Komendinya bagus Dan gue berutama kali ngeliat Komik Berwarna Tapi Di print kayak begini Biasa komik warna itu Bahannya gak kertas kayak gini Contohnya Sebentar gue punya Amiya Dori Kamiya Dori berwarna Nah Komik berwarna tuh Kayak gitu tuh Kayak kertasnya beda Tapi disini Kertasnya sama gitu Intinya ini bagus Cuman lemes aja komiknya Nampleh gitu Recommended Sampai jumpa Di review selanjutnya Dan Jangan lupa Buat yang mau beli komik Bisa ke Dapuk Ada score webu di instagram Pembelian Bisa melalui marketplace Stockpad atau Sopi Keduanya sudah gratis songkir Sampai jumpa ke review selanjutnya Dadah Sampai jumpa